Oke kawan-kawan semuanya, jadi kali ini kita mau ngebahas koin gorengannya Binance ya guys ya Setelah sebelumnya kita seringkali ngebahas gorengannya yang ada di platform Indodax Jadi kita akan ngintip ke exchange sebelah ya Jadi itu adalah koin GMT ya guys ya Atau kita bisa baca GMT Yang mana koin ini tuh pada hari ini menduduki peringkat 1 ya Dari segi volume 24 jam ya Mengalahkan BTC dan Ethereum bahkan di angka 3 miliar dolar Wadaw ya Jadi gorengannya Binance ini berbeda gitu dengan gorengannya Indodax Bisa dibilang gorengannya Binance ini jauh lebih awet ya Untuk periode waktunya Untuk didam lagi itu agak lebih lama bisa gue bilang Kalau gorengannya Indodax itu di Indodax terutama itu Palingan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu langsung didam Ini kurang lebih udah berjalan 1 bulan lebih ya Dari GMT ini masih belum drop ya Jadi emang masih bener-bener dijaga harganya sama market maker Dan bandar ya Maka dari itu kita akan sedikit mengupas Mengupas tuntas dari GMT ini secara teknikal maupun fundamental Nanti ini koin apa sih gitu kok bisa naik terusan Gak bisa naik terusan gitu ya Nah dari secara fundamental sendiripun kita gak cuman boss outlook Tapi nanti apa yang musti kita lakukan terhadap koin ini Bang gue FOMO Gue ketinggalan entry apakah gue boleh masuk sekarang ya Nanti kita ngebahas semuanya ya guys ya Tapi nantipun selain kita bahas GMT Ntar kita juga akan ngeliat teknikalannya near Coineer, Coineer, sama Luna ya Jadi bisa dibilang 2 koin ini posisinya masih tertahan di area sideways pertengahan Nggak drop-drop banget kayak koin-koin lainnya Nanti kita akan sedikit nge-review outlook ptc yang kita bikin kemarin ya Yang mana dia masih berada di channel downtrendnya Oke back to the topic ya Nah kalau dari fundamental sendiri disini Ini kalau kalian cari di CMC, CoinMarketCap itu ada 2 ya Yang pertama GMT Token dan ada Stepin Stepin ya Kalian pilih yang Stepin ini Tulisannya Stepin Karena ini 2 koin yang berbeda Nggak sama ya Yang tulisannya seperti ini ya Jadi di itu ada peringkat 55 Ini hitungannya gede Top 100 market cap ya Nah teman-teman Kalau kita lihat ini itu platform apa sih bang Koin apa sih Jadi ini kita bilang adalah Koin yang mana bisa memberikan kalian reward Ya kalau kalian itu berjalan Jogging dan berlali outdoor Jadi semakin banyak kalian berlali dan berjalan Ini kalian akan mendapatkan reward Berupa koin Stepin ini Yang mana itu adalah platform Web3 Web3.0 Lifestyle app Tapi ya kalian jangan harap lah ya Bakalah mendapatkan reward yang gede Atau sendiri user yang pasti banyak Semakin banyak user Otomatis semakin kecil pula reward yang akan diberikan Dan gue rasa Ya ini tuh sedikit gimmick aja Gimmick marketing ya Buat naikin pelapa mereka Karena gak mungkin bakal terus-terusan dilakuin Karena otomatis pulsan bakal terus benefit Eh benefit Defisit sorry Pakat defisit Jadi itu Ya bisa dibilang hanyalah Gimmick marketing dari programnya mereka Untuk menggoreng harga ke sekarang Terus juga ini teman-teman Salah satu hal yang menarik Kalau kita lihat jumlah holdernya Disini mayoritas 89% Dikuasai oleh wallet utama Wallet gorengan Wallet dimana dikuasai oleh mayoritas Pembuat coin atau developer Disini 89% loh Selebihnya 7% 2% dan selebihnya Hanya retail-retail Yang tidak mempunyai Coin tersebut Jadi ini memang mayoritas Dikuasai oleh developer Yang berarti ini memang adalah Coin goreng dan wajar aja Kalau naik ya Jadi gak salah satu karakteristik utama Dari coin gorengan Yang ada di Binance itu adalah Dia nurut banget sama pattern dan breakout Jadi sekali breakout dari time frame besarnya Ya dia biasanya akan langsung lanjut Ready lagi ya Ini kita kasih contoh ya guys ya Ini tuh mengingatkan gue chart pada saat Shiba dia naik pas awal-awal dulu ya Jadi nurut banget sama Breakout dan pattern Jadi sekali breakout langsung rally Ini contoh ya Disini ada bullflat Dia naik ya Kemudian disini ada pattern lagi Disending triangle Sekali breakout dia naik lagi Dan sekarang Dia gak bentuk area status yang baru ya Jadi kurang lebih ini Sudah sideways kurang lebih 15 harian Atau setengah bulan ya Dan disini ada pattern lagi Kurang lebih descending triangle Segitiga yang dibawahnya itu rata Disini guys ya Kalau kalian mengamati dari pattern yang ini Sebelum dia terbang ya Dan kalian lihat Ada beberapa resisten utama disini Yang tertahan disekitaran 2,62 Disini 1234 Jadi biasa kita bilang ini adalah resist yang kuat Jadi sekali breakdown ini Dia bisa langsung lanjut rally lagi guys ya Nah Jadi yang melihat posisi sekarang Yang berada di angka 3,26 dollar Kita mesti ngapain nih bang ya Tentunya Kalau di posisi sekarang ya Mesti ngejual lagi Saya gua gak Gua gak nyuruh kalian buat FOMO-in Ngebeli coin yang udah terbang kayak gini ya Cukup dijadiin Salah satu referensi outlook lah Buat misalkan ngeliat pattern yang mirip-mirip Cocok Buat bisa dimasukin lagi Ya Untuk sekarang pun Sebenernya Gua sangat tidak merekomendasikan Apalagi buat spot player Spot ini udah tinggi banget ya Apalagi entrynya di coin gorengin Yang udah terbang tinggi ya guys Jadi gua khawatirnya Ini bakalan kejadian Kayak coin CBG ALT Dan kawan-kawan sejenis lainnya Jadi disini poinnya adalah Gua menekankan Koreksi itu masih sangat mungkin terjadi ya Jadi disini Kita jangan terjebak dalam bias Bahwa ini bakal rally terus-terusan ya Jadi kalian harus sadari dan pahami bahwa Sebagus apapun coinnya Sebagus apapun projectnya Segoreng apapun coinnya Pasti bakal ada koreksi ya Sekarang udah banyak gitu Contohnya Secoin apapun itulah Semua coin ada masanya Dan setiap masanya ada coinnya Jadi harus pinter-pinter Buat nangkep peluang Dan take profit saat peluang itu Sudah kita dapatkan Tetapi teman-teman ya Walaupun memang disini harganya Udah naik tinggi Bukan berarti kita gak boleh Bertrading Ataupun nge-scalping Dari coin GMT ini ya Ini kan time frame 4 jam Bagaimana nih bang time frame kecilnya Di m15 Ya disini di m15 Bahkan ada pattern yang terbentuk Disini kisah Yang mana itu bisa menjadi Potensial setup buat entry ya Nah teman-teman yang main di futures Bahkan disini bisa ya Buat nge-scalp di posisi sekarang ya Untuk posisi long Tentunya dengan Apa namanya Canal impulsive kayak gini Opportunity-nya lebih bagus itu Dimainkan adalah long ya Ketika sentimennya emang positif Ini kita kasih outlooknya Untuk di time frame 15 M kecil Buat scalping Ini kan ada area trendline Kemudian udah di jebol Dan ngebutuh pattern Descending triangle disini Segitiga yang dibawahnya mendatar ya Nah maka disini kita bisa lihat teman-teman Support kuatnya ada berapa nih bang Itu ada di 3,14 3,14 disini Kita lihat disini ada beberapa pantulan 1, 2, 3, 4 Jadi kita bisa asumsi bahwa itu adalah Support yang kuat ya Dan disini udah break Nah bisa kita bilang ini adalah retest Dari pattern tersebut Maka kita bisa open posisi long Disini guys ya Dengan risk yang matang Bahkan ini bisa menjadi posisi entry Yang bisa kita bilang aman ya Nah jadi buat yang entry ya Kita setetapkan dulu Berapa risk yang siap kita terima Dan trading plan yang kita buat ya Jangan kita cuma mikirin Rewardnya jaris Tidak di pikirin ya Nah jadi disini teman-teman bisa kalian lihat Untuk risknya yang mungkin didapat Buat jika misalkan trading plan ini gagal Artinya misalkan dia berbalik arah Menjadi turun lagi Kita bakal loss sekitaran 5% Yang mana itu sebenarnya angka yang aman gitu Buat di hold untuk di spot Maksudnya ketika udah loss di atas itu Harus siap ngecut loss ya Jangan di hold Karena tujuan kita sih lagi ya Untuk main di coin kegen adalah scalping Bukan swing ya Bukan main jangka panjang Tapi misalkan udah naik ya udah langsung take profit aja Jadi buat futures ya Bisa gue bilang 4% ini masih gede Cocoknya itu 2-3% Itu di swing terdekatnya aja Yang di sekitaran 3,21 Itu yang cocok buat kita masukin ya Nah gitu guys ya Untuk analisa posisi entry yang bagus di time frame kecil ya Jadi gue harap kalian gak ada yang nyangkut Karena udah kita berikan secara jelas ya Terus ini another insight ya Kalau kita pakai alert wave ya Ini bisa kita bilang sekarang itu sedang menuju ke wave 5 ya Di pertengahan jalannya Jadi ini pattern sebelumnya kan Ada wave 1 disini Wave naik Kemudian sideways ini bisa kita bilang adalah wave 2 Kemudian kenaikan disini bisa dibilang ini adalah wave 3 Dan sidewaysnya itu adalah wave 4 ya Dan sekarang masih menuju ke puncak wave 5 Yang mana ini ujungnya adalah koreksi ya guys ya Jadi bisa kita bilang untuk wave 5 sendiri Akan berakhir Jika misal support kuatnya yang berada di 2,6 ini jebul ke bawah ya Jebul ke bawah menembus itu Maka kita bilang trend sudah berakhir Dan udah berubah menjadi beris Dari GMT nya ini ya Tapi kita lihat ketika misalnya masih sideways dari sini ya Maka bisa dibilang trendnya masih berlanjut ya Untuk menuju ke puncak dari wave 5 yang tersebut Tapi teman-teman jangan lupa tetap pakai trading plan nya Jangan sampai gegabah trading berdasarkan emosi Oke karena itu hanya membawa kejurang kancuran kalian Oke For the next one Kita akan membahas nir ya Jadi nir ini daily ya Garset time frame harian Jadi terlihat ini breakout ya Terjadi momentumnya terjadi itu pas awal bulan Maret banget ya Setelah dia tembus dari trend yang berwarna putih ini Naik kemudian retest Membentuk support baru ya Retest naik kemudian Dan jatuh lagi koreksi lagi Sehingga membentuk Bisa kita bilang double bottom setelah retest ya Nah jadi ini tuh sebenarnya cakep banget Kita udah sempat ngasih outlook TVP class Untuk serok nir di harga 9 dollars ya Berarti kalau ke sekarang Udah sekitaran berapa ya Udah sekitaran 60%-an ya udah gainnya Jadi ini akan kita kecilin dulu time frame nya Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas Nah di 4 jam ya Nah jadi 4 jam ini terlalu lebih jelas ya teman-teman Untuk area uptrendnya Jadi terlihat jelas ini ada cukup banyak sekali pantulan dan rejection Jadi bisa kita bilang ini adalah trendline yang kuat Tetapi disini kemarin tanggal 16 Yaitu udah ke jebol bawah ya ke jebol bawah Kemudian sekarang naik lagi Jadi confluence-nya selain kita hanya pakai trendline disini Dia juga ada area status yang ada supportnya di sekitaran 14 dollars Ini ada 4 pantulannya Nah jadi walaupun dia jebol dari trendline Tapi ternyata disini ada support kuat yang menahan pergerakannya Sehingga ada pantulan ya dan sekarang pun dia sedang nabrak resist kuatnya Yang berada di sekitaran 17 dollar ya Nah jadi ketika dia breakout dari 17 dollar ini Bakap dia akan mirip-mirip kayak GMT tadi Ya Maka tergantung aja bisa kita pasang di sekitaran 19 dollar Jadi dia tembus disini di 17,5 ya guys ya Jadi itu buat Nier Kita masih belum bisa open posisi sekarang Tetapi buat kalian yang udah entry It's time to take the profits Oke Ya confluence-nya disini lebih baik nunggu breakout Retailnya sebarang entry lagi ya buat Nier Selanjutnya disini ada Luna ya Jadi Luna Jadi Luna ini cukup menarik Karena dia itu barusan aja ATH Awal April kemarin Kurang lebih 5 April ini ATH di 188 dollar Tapi kemudian Terjadi dikoreksi kemarinnya Setelah BTC nyentuh 48k Kemarin langsung dikoreksi besar-besaran ya Jadi setelah dia ngebikin area uptrend Jadi temen-temen ya 1, 2, 3 Ada 3 pantelan disini Dan kemudian momentumnya traded disini Ya dia jebol Kemudian sekarang breakout lagi Dan satu candle impulsif ya Jadi dia masih ngebikin area sideways Di antara 76 dollar sampai 100 dollar ya Cukup dalam area sidewaysnya Tetapi emang begitu adanya Ya jadi kurang lebih Setelah dia ngebentuk Satu candle panjang di time frame satu hari ya Maka ini bisa kita bilang Dia akan ngebentuk area uptrend yang baru guys ya Di time frame 4 jam Nah maka ini bisa kita bilang Dia bakal ngebentuk pergerakan yang sama Sama kayak sebelumnya Tetapi ini di time frame yang lebih kecil ya Kalau tadi kan Channel uptrend di time frame daily ya Jadi dia masih akan bermain-main di area ini ya Jadi selama itu koreksi Itu merupakan hal yang wajar buat Luna ya Selama dia nggak jebol bawah di 76 dollar Selama dia terjadi koreksi dari situ Itu masih oke-oke aja Masih fine-fine aja ya Nah jadi buat teman-teman gimana nih Apakah ada yang masih ada ngehot Luna Apa enggak ya Jadi untuk targetnya sendiri Di sini Luna tentunya Masih berada di ATH yang berada di 118 ya Sebenarnya gue cukup ngeri-ngeri juga ya Nge-shot Luna Karena dia tuh semakin dia Apa ya tuh Payment USDT-nya semakin digunakan Jadi semakin dia di-burn gitu Ngehoen Luna ya Jadi agak sulit sebenarnya Buat nge-shot Luna ini ya Momentum itu pasti ada aja Satu candle T yang gede kayak gini Yang menyebabkan setup short Itu bisa gagal Oke jadi yang terakhir disini guys Kita akan ngeliat BTC lagi yang sekarang Waduh ya Ada di 41.000 ya 41.000 sekarang udah mulai menuju breakout sih Harusnya ya Jadi disini ada beberapa persyaratan Yang memang harus dicapai Jika memang dia mau breakout ya Itu pertama disini ada Resistance yang udah di 41.500 Yang 41.500 Dan area trendline Downtrend ini ya Ini harus di jebol atas ya Harus di break Harus ditembus ya Jadi ketika dia udah tembus dari area ini Wah ini bisa kita bilang Bisa lanjut bullish lagi ya Jadi kita adaptasi aja ke market Maunya gimana ya Kalau misalkan dia jebol bawah Kayak tadi kemarin 39.000 Ya tentunya Disini masih ada beberapa sentimen baris Tetapi ketika misalkan breakout disini Wah berarti sentimen market Udah berubah lagi ya Untuk switch ke bullish lagi Dan bisa kita katakan Untuk di time frame dailynya Bisa mengedip valid area trendline Yang bagian bawah tersebut ya guys ya Jadi gitu ya kesimpulannya Buat analisa market pada hari ini Jadi hope you enjoy And see you next video guys ya Untuk di esok hari Bye bye